Intro Kembali lagi di WB Waktu Indonesia Bercanda Dua jawaban dari dua tim sudah kita kunci Jawaban yang tepat Muhammad Ali adalah juara bertahan tinju kelas berat terlama Dari tahun 1974 sampai 1978 Benar atau salah? Salah Kurangin lagi dua ratu Kurangin lagi dua ratu Salah lama gue ngomong Selamat Ngomong-ngomong boleh tanpa alasan gak sih? Boleh gak sih cuma salah? Itu tanpa alasan Anda harus optimis Berat pak Abis ini kalau kita ditanya jawabannya kita gak nyalakan Ini baru disini Kuis ketika dari awal sudah ada peluang bener, tepat, malah sedih Kita yang salah malah gembira banget pak Yang jawabannya dari awal sudah gak tepat, malah lebih rilek Karena kalau alasannya gak bener dikurangin lebih banyak Masalahnya pak kalau bener pun hasilnya 100 masih minus 100 pak Makanya dipertahankan benernya ya Jawabannya adalah salah Alasannya kenapa jo? Muhammad Ali memang dijuluki petinju kelas berat terhebat sepanjang sejarah Tapi itu bukan hanya karena dia juara bertahan Tapi dia juara juga dalam menyerang Kalau dia hanya bertahan, dia gak akan dapet nilai Jadi dia bukan hanya bertahan Selanjutnya kita Harusnya tadi kita tuh jawabnya bener ya Terus kita salahin alasan Karena poin tertinggi adalah ketika jawaban anda tidak tepat Tapi alasannya tepat Poin tertinggi Tapi kayak melawan awal ini ya Tapi pak, jawaban kami, alasan kami itu mengilhami, menginspirasi tim lawak Tidak ada saya udah dari awal pak Tidak ada saya udah dari awal pak Tidak ada saya udah lupa pak Tidak ada saya udah lupa pak Tidak ada saya sempat menjawab karena dia juara bertahan selama 4 tahun karena lama bertahan Iya Kemudian dia tidak memodifikasi jawaban saya alasan tim kami Betul Tidak menambah menyerang Itu artinya Jawaban alasan dari tim kami itu menginspirasi mengilhami tim lawak Sebentar, ini instruksi dulu Bikin dosu Tim yang memberikan alasan ketika Oh iya iya Tim yang terlalu banyak alasan dikurangi 50 Ya pak Kurangi 50 Bapak meminta kita untuk memiliki alasan Kok kita kasih alasan kepala dikurangi Karena alasannya bukan saat menjawab Ini terlalu banyak alasan Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Tim A yang pertama akan menjawab Benar atau salah Di zaman dahulu Orang pertama kali menulis susunan huruf tidak dimulai dari huruf A Astagfirullah Berarti jawabannya benar 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 Karena zaman dulu Di zaman dulu Di zaman dulu Huruf diawali dengan huruf D Huruf D Jawaban anda benar Karena alasannya di zaman dulu diawali dengan huruf D D Kita kunci jawaban Kita kunci jawaban Karena dulu pak Dulu Tim B Kita jawabnya Salah aja Tapi kita akan memberikan alasan yang tepat Jawaban anda salah Karena zaman dahulu Orang menulis susunan huruf tidak dimulai dari huruf A Tapi dimulai dari huruf S Karena menulis Menulis susunan huruf Kalau zaman sekarang sama aja Tetap S Karena yang ditulis adalah Susunan huruf Bukan susu sapi kental manis Baik Tim B menjawab Salah Salah Alasannya Diawali huruf S Untuk menulis susunan huruf Kita kunci jawabannya Jadi manakah yang kira-kira benar Jawaban yang tepat adalah Benar Ya udah benar Siap-siap gope nih Gope Lo dua setengah Gue juga udah salah Gue juga salah Jawabannya benar Jawabannya benar Jawabannya benar Jawabannya benar Bahan yang berantik Siap condiciones Nanti Tidak 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 Tapi Tidak 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 selamat menikmati jawabannya kita salah Cilaka Cilaka menjawab benar kita jawab salah jawabannya benar ya kita review ulang tadi jawaban terakhir benar jawab saya benar Cilaka 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 jadi dari zaman dahulu orang pertama kali menulis susunan huruf tidak dimulai jadi kalau mau menulis susunan huruf kalau mau menulis kata-kata apapun tidak dimulai dari huruf oh iya benar dimulai dari mengambil alat tulis pak sebelum bapak makan bapak udah megang sedok apa pilih belum saya tanya belum belum, nanti bapak makan pake tangan ya bisa jadi, makan air bakar kalau pake sayur terserah saya oh iya maksud gue pep kan dia nanyainya awal huruf kenapa ada alat tulis disitu tau sebenernya kan dia bisa senak-senak perut dia aja kalau ngomong dulu tuh gak nulis pak semua itu ada di dalam sebuah prasasti dimana prasasti itu semuanya diukir dari batu jadi bukan alat tulis tapi alat pahat kurangin di luar atas eh berarti kita gak jadi dikurangin dong alasannya aja salah kita gak jadi dikurangin boleh ketika Shakespeare menuliskan sesuatu dia menggunakan apa? bulu ayam bulu ayam alat tulis apakah itu alat pahat ada tintanya kan bapak bisa mundur lebih jauh bukan jaman dahulu kan bisa mundur lagi siapa yang mau mundur lagi eh bapak tapi contoh tulisannya tulisan di batu-batu saya tanya siapa yang bilang itu contoh tapi saya pilih luar apa disitu yang menampilkan kan juga bukan saya hanya menjadi gambaran ini kan kalau jaman dulu tuh kan jamannya es batu pak jamannya es batu ada dua ada jaman es ada jaman batu dua jaman berarti tapi jaman es batu jaman es batu dong pak gak bisa dong paham ya luar biasa skor saling mengejar ini tim HAL mendapatkan minus 300 dan tim BEL masih kosong bayangin kalau bisa bayangin baru ada quiz nilai nol dikejar dan nilai nol tuh bangga loh masih dikejar juga masya Allah berarti yang menang yang minus yang hidupnya bener tuh ya tim A karena tidak mengejar hasil tetapi bagaimana proses sebenernya hasil tuh bukan nilai tapi prosesnya saya tau pasti prosesnya gak pernah hasilnya kayak begini ya iya 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 ya 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 Whoa, whoa, whoa!